Yang memiliki saat ini para pemimpin negara anggota perserikatan bangsa-bangsa ke PBB tengah menghadiri sidang majelis umum PBB di markas PBB New York, Amerika Serikat. Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Gidoyono turut hadir dalam sidang ini dan memberikan pidato ke negaraan untuk memberi masukan atas berbagai persoalan dunia yang berkembang saat ini. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait jalannya sidang majelis umum PBB, rekan kami Patsy Widya Kuswara dari Voice of America akan melaporkan secara langsung dari New York, Amerika Serikat. Ya Patsy, setiap tahun selalu ada beberapa isu besar yang mendominasi pembahasan sidang majelis umum PBB lalu. Isu apa saja yang menjadi sorotan untuk tahun ini? Tahun ini isu yang mendominasi sidang majelis umum PBB sebetulnya ada dua. Yang pertama adalah ancaman ISIS dan yang kedua adalah ancaman wabah Ebola. Jadi terkait dengan ancaman ISIS, ini Presiden Obama tampak sangat keras sekali dalam pidatonya untuk menggalang dukungan internasional melawan ISIS. Memang ini adalah kesempatan Presiden Obama selain di depan sidang majelis umum, ia juga memimpin rapat Dewan Keamanan PBB yang khusus membahas strategi kontra teror melawan kelompok radikal termasuk ISIS. Dan tadi dalam pidatonya Presiden Obama menekankan bahwa yang diperangi di sini tentunya bukan Islam, melainkan radikalisme dan selain untuk memerangi ISIS, Presiden Obama juga menekankan seruan-seruan kepada negara-negara Muslim dan juga negara-negara Arab untuk memanfaatkan potensi generasi muda agar tidak mudah tertarik dengan terorisme dan kemudian juga memanfaatkan potensi perempuan dalam masyarakat. Dan selain itu menyerukan bahwa inilah saatnya negara-negara Muslim, negara-negara Arab untuk menyatakan secara tegas dan konsisten menolak ideologi ekstremis seperti ISIS. Dan kita tahu dua hari sebelumnya Presiden Obama memulai memperluas serangan Amerika Serikat terhadap sasaran ISIS, bukan hanya di Irak, melainkan juga ke Suriah. Ya Pak ASI, ISIS memang menjadi isu dominan karena itu menjadi prioritas Amerika. Tapi bagaimana dengan perhatian dari negara-negara lain? Apakah mereka juga terfokus ke isu ISIS? Ya, ISIS memang merupakan pusat perhatian bukan hanya dari Amerika Serikat, tapi juga sejumlah negara-negara lain. Misalnya negara-negara yang memiliki masalah dengan terorisme di dalam negeri. Misalnya negara-negara Afrika, negara Asia Tenggara termasuk Indonesia dan Filipina. Dan juga negara-negara, bahkan negara Amerika Latin pun semuanya rata-rata kepala negara dalam pidatonya menyinggung masalah ISIS ini. Dan jangan lupa bahwa ISIS ini adalah organisasi yang berhasil menarik anggota dari lebih dari 80 negara. Dan bisa saja para anggota ISIS tersebut yang memiliki paspor dari berbagai negara, kembali ke negaranya masing-masing untuk melancarkan aksi teror domestik. Jadi jelas dibutuhkan koordinasi internasional untuk menghentikan bukan saja arus militan atau arus anggota rekrutmen ISIS, melainkan juga arus dana internasional. Dan inilah yang sedang berusaha digalang oleh Presiden Obama berikut koalisi yang sedang dibangun, yang saat ini sudah mencapai lebih dari 40 negara, termasuk sejumlah negara Arab. Amin. Ya lalu bagaimana dengan Indonesia, Petsi? Apa yang menjadi fokus dari pidato Presiden SBY kali ini? Presiden SBY sempat menyinggung ISIS meskipun hanya sekilas dalam konteks perlunya menyelesaikan konflik di Irak dan Suriah, dan juga betapa ISIS ini menurut Presiden SBY telah menyakiti hati umat muslim seluruh dunia karena telah menyalahgunakan ajaran Islam. Namun selain itu, seperti pidato-pidato pada tahun-tahun sebelumnya, Presiden SBY kembali menegaskan pencapaian Indonesia dalam sejumlah bidang khususnya yang terkait dengan MDG atau Millennium Development Goals. Ini adalah sejumlah sasaran pembangunan yang disepakati untuk dicapai menjelang tahun 2015. Dan selain itu juga menekankan kembali komitmen Indonesia dalam KTT Perubahan Iklim, komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sejumlah 26 persen hingga tahun 2020. Dan sekali lagi juga menekankan pentingnya penyelesaian konflik Israel-Palestina. Ini adalah pidato Presiden SBY yang terakhir kalinya dalam kapasitas sebagai Presiden di depan sidang majelis umum PBB. Namun kita tahu untuk ke depannya ini bukan babak terakhir bagi Presiden SBY di forum internasional, karena ia juga ditunjuk menjadi Ketua GGGI. Ini adalah Green Global Growth Institute, suatu organisasi yang bertujuan untuk mempersatukan antara kepentingan pembangunan dengan kepentingan perlindungan lingkungan hidup. Jadi Presiden SBY akan menggantikan mantan Perdana Menteri Denmark, Lars Rasmussen, dalam kapasitasnya sebagai Ketua GGGI ini. Dan sepertinya memang itu fokus legasi atau warisan Presiden SBY di tataran internasional ini, Ami. Ya baik. Lalu, Patsy, apakah Anda memiliki informasi apa rencana Presiden SBY selanjutnya? Malam hari ini, saat ini juga sedang dilakukan acara makan malam bersama sejumlah tokoh bisnis Amerika Serikat. Dan setelah itu Presiden SBY besok pagi, Kamis pagi waktu Amerika Serikat atau Kamis malam waktu Indonesia Barat akan bergerak menuju Washington DC. Ini agak unik kalau biasanya perjalanan dilakukan dengan pesawat udara, namun kali ini Presiden SBY memilih melakukannya lewat jalan darat. Meskipun tentunya ini membutuhkan persiapan yang lebih dari para diplomat Indonesia di sini. Dan juga pas Pampres dan Secret Service tentunya karena perjalanan darat ini memakan waktu cukup lama, lima jam menuju Washington DC dengan perhentian di Philadelphia, di mana di situ adalah pusat komunitas masyarakat Indonesia di pantai timur Amerika Serikat. Begitu sampai di Washington DC, salah satu acara yang cukup penting juga adalah peresmian Masjid Komunitas Muslim Indonesia yang didirikan oleh Imam atau Indonesian Muslim Association in America. Masjid ini terletak di pinggiran Washington DC, tepatnya di negara bagian Maryland. Dan di sini lah Presiden SBY akan meresmikan masjid yang merupakan kebanggaan umat Muslim Indonesia di kawasan Washington DC dan sekitarnya. Karena ini adalah masjid yang digalang dananya secara sukarela, dengan fundraising dan sebagainya. Dan akan menjadi tempat bagi warga Muslim Indonesia untuk merayakan berbagai kegiatan dan ibadah, termasuk Idul Fitri. Kalau selama ini kami biasanya loncat dari satu sekolah atau dari satu gelanggang olahraga ke yang lainnya, insya Allah sebentar lagi kami akan memiliki tempat khusus untuk melakukan ibadah, sholat, idul fitri dan idul adha. Amin. Ya, baik. Terima kasih, Patsy, atas laporan Anda. Senang sekali mendengar kabar gembira tadi di laporan terakhir Anda. Dan beri saya di bagian tadi laporan dari Patsy Widya Eku Suara dari New York, Amerika Serikat.